Hi guys, welcome back to my video, it's Dary Gaming and you're watching me on youtube Walaupun video kalian cuma untuk main get-rich lagi ya Setelah jauh video ini, saya akan coba untuk gameplaynya ini, saya Splus Valkyrie School Sejujurnya sih, gue udah dapetin kartu ini udah lama banget ya Tapi karena sebelumnya itu gue belum pernah guys buat video gameplaynya Dan kemarin itu pas dari combination di event Splus Polis Lavenros gue dapet dia lagi Gue akan coba buat ya guys kali ini Oke mungkin sebelumnya itu gue akan jelasin dulu ya ke kalian untuk skill dia itu bagaimana Bagi kalian yang belum tau Untuk skill pertama dia itu ada saat lawan tiba di lemarku itu 60% kurung lawan Dan kalau misalnya lawan memakai angel card itu 50% tidak aktif ya Oke dan untuk skill kedua dia itu ada ini guys Saat lawan menghampiri itu 70% pindah paksa lawan ke area lemarku termahaku Dan bayar sewa itu kali 2 setelah effect drawing lawan aktif Dan ini ada tambahan 10% karena gue pake gem ini ya Oke dan untuk dia itu karena gue fokusin akan coba main bang Vitori Kira-kira susaran pendannya kayak gini guys Gue pake boss helmet Untuk kuangnya itu ada ini 50% defense Dan kedua itu gue pake super drawing equipment Untuk kuangnya itu ada nambahin sewa saat buat black hole Dan ketiga itu gue pake ini guys Stark black hole engine Untuk kuangnya itu saat ngebuat lemark ada tambahan biaya sewa Dan keempat itu gue pake awaken goblin teddy bear Untuk kuangnya itu escape dari pulau langsung ya Oke mungkin langsung aja kita akan coba masuk ke gameplaynya Oke mungkin gameplay pertama ini gue ngecoba untuk main di sini guys Di water city Gue fokusinnya di map ini dulu Dan kita itu dapet lawannya si ini ya Link Travel Grammar Oke susaran pendannya lumayan di keempat itu pake black hole Mungkin kita akan coba ke 12 dulu deh kalo bisa Oke dapet emang 10 no problem Di fortune card ini kita dapet tukar kota Tapi gak bisa dipake ya 12 come on Jangan set Di sini sekalian gue nyobain dice baru ya guys Sebenernya di sini dice ini udah dari kemarin Tapi karena pas kemarin-kemarin itu gue belum buat video Jadi beloman itu Buat video dari terbaru Dan gue akan coba naruh levelnya di mana ya Sini deh Gue akan coba dapet 5 mungkin Sekalian ambil tourism 1 Oke Dan dia ini kan bawa gitu ya guys Pendant shield blueprint Jadi kayaknya kemungkinan Gue bangkrutin banyaknya agak susah Karena besok nanti bakal pindah-pindahin terus sih kayaknya Disini itu lemak gue 20M Oke Dia dapet 8 Double Dia ngebeli kota dan Dia gak berani ke start ya Eh karena Itu sih gak aktif Tapi dia udah buat 3 bangunan Di start ada black hole gue Gak aktif 3 kali ya 12 come on Dapetnya emang 10 guys Kita buatnya 2 bangunan aja disini Oke sekarang jalan ceiling Trafalgar Mars Kita lihat dia mau kemana Dia dapet 11 guys Tapi dia belum punya lemak kan ya Dia nyalakan air dan Oke dia arahin ke bangunan yang disitu Kita mau coba Dapet ini deh ya 2 kalau bisa guys 2 come on Jamnya set Aduh dapetnya emang 9 lagi Kita ke sweep shape Oke gak apa-apa Si S plus Valkyrie Skull Juga termasuk itu guys Karat andalan gue juga Pas dulu itu Awal-awal release Gue tuh sering banget main bangunan victory Pake dia nih Valkyrie Skull Karena enak banget Untuk fast win bangunan victory Khususnya di map-map yang bisa ngedorong ya Kayak disini Water City kalau gak bose map Oke Dia dikurung Dan si besok kayak 2 Nice banget Ada tambahan besok juga Ayo tebas angelnya dong Come on Oh ternyata dia pake Coupon discount guys Oh my god Jadi murah dong ini Dia menjual kota Dan kita dapet 17M doang Oke Tapi dia masih ada di dalam bubble ya Berarti bisa dipindahin lagi nih Tuh kan Aktif lagi Dan BSO kali 2 61M Nice banget Dapet ya Kita itu dapet bangkrutnya itu 50M lebih Oke lumayan Dan mungkin langsung aja kita akan coba masuk guys Kena ke gameplay Walaupun di gameplay kali ini Gue akan coba untuk mainnya masih disini ya Dan kita dapet halannya Link Travel Gamers lagi nih Emang seringnya pada main disini ya Link Travel Gamers Dan kali ini tuh dia keempatnya pake Baby Bear guys Oke kita akan coba ke 12 lagi Jadi gue mau nge gameplay dia tuh karena Itu ya guys Gue belum pernah buat video gameplay dia nih Valkyrie Skull kayaknya sebelumnya Dan kita akan coba sekalian ngeliat Apakah masih kepake si Valkyrie Skull di line gator saat ini Oke nice banget Aktif nih untuk buat 3 bangunan ke start Kita bangunan disini Dan naruh Black Fire di 10 ya Biar musuh bingung Mau kemana Oke sekarang jalan dia tuh Dapetnya 4 guys Dia itu ngebuat 3 bangunan sih kayaknya Oke dia ke start Apakah aktif nih skill kita Ayo aktif dong ya Pindahin paksa Oh nice banget guys Aktif langsung Dan dia dikurung Disini BSL kali 2 Dan ada tadi Bear juga Jadi tambah mahal Tapi gak ditebas ya Angelnya sayangnya Oke no problem Dan dia itu dapet 2 guys Disini 52M ya Tapi dia ada skill blueprint Jadi cuma 9M doang Oke Sekarang dia itu dapet 5 guys Kesini nih Water pump Dan dia belum ada lemar kan ya Kita akan coba Ngedorong dia dan nanti Dia ngebeli kota Dan Disitu Berapa ya 12 come on Kalau bisa Kalau gak double Oke dapetnya malah 9 Kita coba Dorong nih guys Kesini Biar lebih mahal Ada BSL color Lemarnya yang disini Oke sekarang itu dia dapet 9 Ke area Ini City hall Dan kita mau coba Kemana ya 12 nih kalau bisa Dapetnya malah 9 Oke no problem Kita buat 3 bownen aja Disini Dan gak aktif ya guys Untuk drawingnya No problem Dan sekarang itu dia dapet 6 ke start Berarti dia udah punya lemar ya Kita bahaya nih guys Gak bisa ke start Kita paling Mau coba kemana ya Ke 4 aja deh Oke next Banget dapet Dan semoga dia gak itu ya Gak ambil alih area gue guys Karena kayaknya sih Uang dia gak cukup sih Untuk ngambil alih Dia dapet 5 Dan Kita Oke langsung aja Kita akan pergi kesini guys Dan kita Nyalakan air Kesini deh ya Jadi semoga aja aktif Untuk Pinden Paksa dia Oke next Banget aktif Dipindahin kesitu Dan dia gak aktif ya guys Untuk silbuprinnya Dia menjual kota Tapi gak dikurung Sayangnya ini Oke dan dia itu Bayar 45 M ya Oke lumayan Dan dia itu Dapet 2 guys Waduh Bahaya nih Ternyata dia ngincir turism Terus nih kayaknya Nanti kalau misalnya dia kesini Bisa Ini guys Menang turism Oke ternyata dia dapet 2 Dan dia pilih kota yang diadakan Itu dimana nih Oke disitu Dan semoga dia gak dapet ini ya Turism Ayo jangan ngincir turism dong Oke dia dapet 8 guys Kita mau coba Ke 12 deh Amanin turism dulu Nice buat dapet Sekalian aja Kita mau coba dorong deh ya Ke berapa tuh 6 C'mon Jangan set Dapetnya malah 8 Oh my god Oke no problem Dia itu pindahnya Ke situ guys Nyalain air Dia udah punya lemark ya Eh udah punya belum sih Belum Ternyata dia Pindahin ke arah situ Oke berarti dia baru punya lemark 1 Dan sekarang kita mau coba ke 6 deh guys Dapetnya malah 4 Oh my god Jadi kenapa coba dice controlnya Dan gak aktif juga Yang saat Buat 3 ke start Dan sekarang itu dia dapet 6 guys Ke start lagi Kita mau coba Dapet 2 deh Kalo bisa guys Dia gak ada black hole kan ya Ayo 2 dong C'mon Jangan set Kita pake genop deh Takutnya malah dapet 5 Oke Dapetnya malah 10 Kita mau coba buat Ini guys Air disini Dan kita Taruh black hole nya Disini mungkin Ke 6 C'mon Jangan set Dapetnya malah 3 Oh my god Kita ke turism dia ngapain ini 3M Ayo kelemat dong Semoga sih ntar dice controlnya ngaco Oh iya guys Bagi kalian yang belum tau Ini Helmetnya yang Link Bob Slay tuh Bisa dipake untuk kart biasa ya guys Paling yang hilang tuh Efeknya cuman 25% Ngebuat Dadu ganjil genap Saat double Tapi untuk dice controlnya tuh 52% tetap Oke Jadi kalian bisa Gunain ini nih Bagi kalian yang belum punya Helmet yang bagus Kalian bisa beli di shop Cuman sarga Star Star Candy Oke next banget ya Klaimar gue sendiri Dan dikurung 4M ya Dan musuh itu Kira-kira Minus 29.000 Dan mungkin langsung aja Kita coba masuk guys Ke next gameplay Oke di gameplay kali ini Gue coba untuk mainnya disini ya Di gold's hand Dan kita dapet lawannya Ini lagi ya Temennya si Travel Girl Mars Yaitu ada Ini Travel Siapa sih namanya Travel Girl Carol Disini kita akan coba dapet 12 dulu deh Oke dapet Dan kita mau coba buat Di Sini aja guys Temple Del Dios 3 bangunan Nice buat aktif Untuk support drawnya Kita jariin aja langsung Landmark Dan kita naruh Black Hole nya disini deh 4 Disini base hole jadi berapa nih 60M ya oke 12 lagi kalau bisa Nice buat dapet Kita coba buat 3 bangunan lagi aja Semuanya aktif lagi nih Untuk support drawnya Oke ternyata Nggak mau coba Ke 8 Dapetnya malah 9 No problem Disini kita buat 3 bangunan lagi aja Tapi gak aktif ya Untuk support drawnya Oke Sekarang kita lihat ini Dapet mana Dapet 4 guys Oh my god Dapet di Klammer Gue sendiri dong Masa ke Black Hole Dan dia skill kurangnya Langsung aktif nih Skill dari Valkyrie squad gue Tapi pake coupon discount Oh my god Nggak jelas banget ini Gameplay ya Oke mungkin langsung aja Kita akan coba masukin Gameplay ya Karena kecepatan Woi Sisi gameplay kali ini Masih sama ya Gue akan coba mainnya disini God's Hand Dan kita dapet lawannya Si ini ya S plus Light Riding Hood Untuk suram pendannya Lumayan Dia ada Black Hole Yang itu tuh Kita jalan pertama lagi Mau coba ke 12 Oke nice buat dapet Dan kita mau coba buat 3 bangunan disini deh Yang BSY kali 2 Oke ke start dong Come on Oke nice buat aktif Kita jalan lemak aja Langsung Dan naronya di 4 lagi deh Tadi gak jelas banget ya Oke guys travel girl kerala Kenapa dapet 4 lagi Apa dia udah nyerah duluan Takut ngelawan si Valkyrie Skull Kita mau coba ke 5 mungkin Dapetnya mau 7 No problem Kita buat 3 bangunan Dan gak aktif ya Gak apa Sekarang jalan Red Riding Hood Dia dapet 8 guys Oh my god Kita mau coba 12 deh Ngesibat dapet Kita buat 3 3 bangunan Dan Berapa ya 12 lagi Kalau bisa Oke dapet Di fortune card ini Oh my god Dia ada pendain itu ya Gue lupa Uang kita bisa dicuri Oke kita dapet Pegasus ya Ngesibat ada kesempatan nih Karena nanti gue akan coba Angkat block Dia dapet 6 guys Kita mau coba Angkat ini deh Angkat block Semoga sih nanti dia ngebut ya Jadi nabrak sama block Dan tiba di area Tempat gue berdiri Jadi biar skillnya aktif Dia dapet 6 guys Dan Oke tapi gak aktif ya guys Untuk skillnya ini Yang pindah paksa No problem Dan dia ke start Ngebeli kota 12 come on Oke dapet Dan mungkin sekalian aja kali Kita bangun Oh tapi gak bisa gak bangun ya Kalau udah tiba di area sini Kita keempat dulu deh guys Nice banget dapet Dan semoga sih nanti dia deket-deket itu ya Lemar gue guys Biar gue ngangkatnya gampang nih Oh my god Jauh-jauh banget dah Kita ngangkat lagi aja Gak apa Tapi dia dari tadi ngambil turisme Ini bahaya banget Ayo ngebut dong Kok gak meleset dice-nya Oke dia dapet 10 guys Oh my god Klamar sendiri dan Langsung dikurung Menjual kota 50 M ya Lumayan guys Dan disini tuh Musuh minus Berapa nih 13 ribu ya Oke gak apa-apa Dan mungkin langsung aja Kali kita akan coba masuk guys Sekarang dis gameplay Dan kali ini gue akan coba Untuk main dual control Oh guys untuk di gameplay dual control ini Gue akan coba untuk mainnya disini ya Flying items Dan kira-kira untuk sunan pendannya Udah gue ganti guys Si Vicarious Code tuh kayak gini Gue paling ngandelin Ngebak rutinnya dari nangkap pusu ya Saat berdiri di lemak Dan kira-kira untuk nirvana Gue kayak gini guys Paling gue ngandelin bangkrutnya Dari remote magnetic robot Dan kita tuh sekarang Dapat lawannya ini ya Si Prince Arthur Sama Dark nirvana oke Untuk sunan pendannya ini lumayan Dan dia tuh ngebuat 3 bangunan Prince Arthur disana Dan dia ke world travel Yang kedua yang kedua Yang kedua itu jalan sini ya 10 dulu deh Nirvana gua Nice banget dapet Dan kita mau coba 2 bangunan aja buatnya Oke nice banget aktif nih Naronya disini deh guys Ngebuat lemak random 12 kemong jaman set Oke dapet Kita buatnya 3 bangunan Dan Oke aktif lagi guys Dimana nih Oh buatnya disitu Ternyata kita nyoba naronya Di 12 deh Dan kita mau coba Kedua belas lagi Kalau bisa Karena gua akan coba Langsung escape ya Dari pulau Oke Tapi saya yang gak aktif Untuk gua Escape gua guys Padahal lagi Ada di Padahal ada di Shield book Itu tadi Persentase 80% Dan sekarang Si Dark nirvana ini Jalan ke Bonus game Dipilih kanan berhasil Dia pilih kiri Dan Oke oke Menang 2 kali Dan Ketiganya Waduh Jackpot ya guys Oke banget Menang 3 kali Dan dia itu bisa Pindah ke area spesial ya Pindahnya ke situ Oke Sekarang jalan Si Valkyrie school Gua kan ya Abis nirvana Ayo buat 3 bangunan dong Come on Biar gua ambil alih nih Oke ternyata Dia langsung ngebuat lemak Kita mau coba Ke berapa ya nih 7 deh guys Oke next buat dapet Dan apakah Emperor nya aktif Ayo buat lemak dong Come on Oke aktif guys Dan kita mau coba Naruhnya di Nah sini deh Sekarang jalan si Prince Arthur Dia itu bisa Bangun lemak Atau bebas-bebas Seu aktif Untuk skillnya Dan dia itu pilih pindahnya Ke situ guys Kayaknya dia ngambil itu ya Ngambil paint Dan oh my god Yang dipindahin disitu guys Bisaan banget Disini kita akan Ambil aja langsung Turism nya Perarti kita gagal ya nih Pengen nangkep si Dari nirvana Karena di Paint sama dia nih Dapet 6 Oh my god Nis banget dia langsung Kolemar sendiri Tapi sayangnya dia ada itu ya Si blueprint Mau coba keberapa nih 8 deh Tapi mahal gak itu Biayanya Oke dapetnya Malah double spoon No problem Kita buat 3 bangunan Mungkin Ketiga deh Kalau bisa Dapetnya malah 4 Double Buat 3 bangunan lagi Dan Kita bisa menang triple ya nih Tapi kita gak akan Coba menangin guys Karena mau coba Menang victory Sekarang jalan Si Prince Arthur Kita lihat Dia mau kemana nih Sebenarnya deket-deket Areanya Valkyrie squad Biar bisa ditarik Dia ke sebelas Areanya dia sendiri ya Oke Sekarang jalan si Nirvana Mau coba kedua deh Come on 2 doang Jaman set Oke Oh Malah dapet 12 Diklaim gue dice control Tadi aktif guys Ternyata yang dapet Kenjul genap 10 Come on Jaman set Nice buat dapet Karena kita akan Coba langsung pindah guys Ke travel Dan kita mau Coba tarik siapa ya Disini aja guys Biar dapet dua-duanya ya Sekaligus Oke nice banget Ternyata mereka gak ada Lua defense Disini biasanya Kali delapan Oke nice banget Si Nirvana Dikurung Tapi sayang gak ditebas Angelnya Dan si Prince Arthur Waduh jadi mora ya guys Biasanya Dia menjual kota Karena tebas Angelnya aktif Dan Disini dia bayar 28M Gak tau malas ya Tapi dia langsung bangkrut Sekarang jalan si Nirvana Yang dark Musuh Masih dalam kurungan dua Dan dia dapat 10 Dia menjual kota guys Tapi biasanya gak terlalu mahal ya Ini Oke Baya 31M Nice banget Berarti di gameplay terakhir ini Dual control Berarti kita bisa menang Barat Vitor lagi ya Dan kira-kira itu musuh minusnya Dikit banget guys Gak apa-apa ya Terus kita bisa menang Dan anyways mungkin untuk gameplay Dari S plus VK Sampai sebelah aja Dan ternyata skill dia tuh Kayak masih lumayan enak nih Untuk yang skill kurung 60% Dan disini juga ada Efek tobas Angel 50% Dan untuk skill kedua dia Juga lumayan enak Disini kayak ada Hell guidebook ya Tapi ini 70% Disini gue ada tambahan 10% tuh Karena gue ada gemnya ini guys Dan gue buat video ini Just for fun and sharing Aisya guys ke kalian Karena gue sebelumnya Kayaknya belum pernah Buat video gameplay dari dia nih Dan kalau misalnya kalian Juga ada yang player S plus VK Dan ada yang punya Susunan pendant yang cocok Untuk dia Kalian komen di bawah aja Bantu gue Dan oke Mungkin video sampai selesai Oh iya guys Thank you for watching This video guys Don't forget to like Kemudian dapet Jadi buat apa sih Jangan subscribe Bagi yang belum ya guys Oke bye Sub indo by broth3rmax